Skema baru gaji PNS, siap saingi gaji swasta dan BUMN Dikutip dari CNBC Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, tengah menyiapkan skema baru untuk gaji aparatur sipil negara ASN, termasuk pegawai negeri sipil PNS. Dimungkinkan penghasilan PNS nantinya bisa bersaing dengan BUMN maupun swasta. Kita juga akan buat salari rang, yang pasti harus wajar dan kompetitif. Karena kita ingin mengatrak talenta-talenta terbaik untuk mau bergabung sebagai ASN. Jadi, bukan hanya gaji, kita bicara insentif, ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PANRB, Alex Deni kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu 22 Juni 2022. Pasalnya, selama ini meskipun ASN saat ini mendapatkan tunjangan kinerja Tukin, kenyataannya Tukin tersebut tidak bisa meningkatkan produktivitas. Nah sistem insentif saat ini yang akan dibentuk adalah, insentif yang sifatnya berdasarkan kinerja. Semakin baik dan produktivitas ASN meningkat, maka insentif yang akan diterima akan semakin besar. Kalau orangnya gak perform ya gak dapet. Kalau perform baik akan dapat lebih banyak insentif, jelas Alex. Jadi akan dinilai secara individu dan kinerja organisasi juga tentu akan menentukan. Termasuk juga benefit, ujarnya lagi. Kemen PANRB, kata Alex juga ingin mewujudkan keinginan Presiden Jokowi-Dodo Jokowi agar ASN bisa bekerja secara merdeka. Semuanya reng gaji dan reward atau benefit ASN ini, kata Alex masih menunggu kesiapan anggaran Kementerian Keuangan. Setelah tahu seberapa besar anggaran yang dimiliki Kementerian Keuangan, baru akan secara bertahap, Kemen PANRB membuat desain salari rang dan secara bertahap akan diperbaiki sistem benefit untuk ASN. Nah kami sedang rembukan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan, paling tidak kita tahu kuenya ini ngukurnya dari mana. Sehingga kami di Kemen PANRB sebagai HR Direktor, bisa membagi kue itu untuk yang fix, variable, untuk benefit, untuk learning, porsinya seperti apa yang ideal, jelasnya. Demikianlah informasi terkait skema baru penggajian PNS, semoga bermanfaat, terima kasih. Terima kasih.